Boleh tak pakai parfum yang di dalamnya mengandung alkohol? Hukum alkohol terbagi dua. Alkohol diambil dari korma. Anggur. Anggur dipijak-pijak. Setelah dipijak-pijak, disaring airnya, dimasukkan ke botol, 7 hari, 7 malam, bebuih. Maka proses fermentasi, keluarlah satu zat namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Walaupun pakai alkohol sama alpukat dan almari, aluminium, bukan bahasa Arab. Dah, setelah keluar alkohol tadi, diambil alkohol itu, itulah dijadikan sebagai untuk obat kesehatan, segala macam. Apakah alkohol ini najis? Ulama terpecah menjadi dua. Yang pertama mengatakan najis. Karena bunyi ayatnya, Orang musrik itu najis. Orang musrik itu najis. Innamal hamru, hamar, wal-maisir, judi, wal-ansab, penyembeli binatang untuk berhala, wal-azlam, mengundi nasib, rijusun, najis. Maka dia najis. Alkohol tak boleh pakai. Ini kelompok satu. Yang satu lagi mengatakan, Najis di situ bukan najis aini, bukan benda macam kencing, macam taik, kotoran. Tapi najis, perbuatan itu najis. Maknawi. Maka kelompok ini mengatakan, alkohol tidak najis, tapi racun. Nanti kalau ada orang pakai, Kok pakai alkohol? Itu najis. Ini bukan najis. Aini, ini najis maknawi. Kalau alkoholnya dari syaripati kurma. Anggur. Tapi ada alkohol yang dari babi. Alkohol dari babi, itu sepakat semuanya najis. Babi. 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 Babi berdoa. Mana dia terima? Abis. Ac Chelim. Abis. Namah. Abis. Terima kasih.